Bukan kamu kan pelakunya Bukan kamu kan yang menabrak Sedangkan kamu sendiri gak bisa nyetir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk para penonton setiaku tercinta Dimanapun kalian berada Seperti biasa disini Mimin akan menceritakan dan memprediksikan Sinopsis alur cerita buku harian seorang istri Yang dimana ceritanya semakin seru dan menarik Untuk kita saksikan bersama guys Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara Tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya Agar kalian menjadi orang pertama yang mengetahui Info terupdate di channel ini guys Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan adegan yang sangat menarik Dimana Nana diintrogasi oleh Pasya guys Pasya menanyakan secara langsung Bahwasannya Nana bukanlah pelaku dari tabrak lari tersebut guys Karena Pasya sangat menyadari bahwasannya Nana tidak bisa menyetir mobil guys Akankah Nana menjawab Pertanyaan Pasya dengan sejujurnya guys Dan terlihat pula dimana Si Ronnie melihat dan mendengar apa yang dibicarakan oleh Pasya dan Nana guys Sehingga hal itu tentunya membuat si Ronnie sangat ketakutan dan gundah gulana Dan di adegan selanjutnya Kita pun diperlihatkan dengan adegan yang tak kalah menarik dimana Nana ditanya oleh para buana Para buana menanyakan bahwasannya Apa yang membuat Nana bisa dipenjarakai Mendengar pertanyaan dari para buana Sontak saja membuat dewa buana Lipia dan yang lainnya sangat terkejut Dengan apa yang ditanyakan oleh para buana guys Mendengar hal itu Nana pun Menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh para buana guys Akankah Nana menjelaskan Apa sebenarnya yang terjadi Ataukah Nana akan kembali menutupi Kesalahan si Ronnie Dan mengorbankan dirinya sendiri guys Namun kalian tidak usah khawatir Terlihat Pasya melihat dan menutupi Apa yang sedang dibicarakan oleh keluarga buana guys Semoga saja Pasya dapat meluruskan Apa sebenarnya yang terjadi guys Akankah di episode malam ini Kebusukan si Ronnie akan terungkap Ataukah lagi-lagi Nana akan menjadi korban Atas ketidakjujurannya Atau bisa disebut atas kebodohannya sendiri guys Untuk kelanjutan kisahnya kita saksikan di episode selanjutnya Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya